Terima kasih telah menonton Hangel adalah aksara bahasa Korea yang diciptakan oleh Maharaja Sejong pada tahun 1443, bertempatan pada masa kerajaan Joseon. Pada awalnya, Hangel disebut dengan Hunang Jong-ke. Berbeda dengan aksara lain, Hangel memiliki ciri khas tersendiri. Tidak seperti aksara kebanyakan, pencipta dan tahun pembuatan Hangel diketahui dengan sangat jelas. Selain itu, Hangel juga mudah dipelajari dan terbukti pembentukan vokal dan konsonannya sangatlah dunia. Kelebihan Hangel lainnya yaitu, oleh UNESCO, Hangel tercatat sebagai warisan budaya asli Korea. Konsonan dasar terdiri atas lima huruf, yaitu G, N, M, SE, dan AN. Konsonan dasar tersebut dibentuk berdasarkan posisi dari organ pelafalan. Bentuk G meniru bentuk lidah belakang yang menengkel pada dinding langit mulut belakang. Bentuk N meniru bentuk lidah depan yang menyebut dinding langit mulut depan. Bentuk M meniru bentuk lidah, bentuk SE meniru bentuk gigi, dan bentuk M meniru bentuk tenggorokan. Sedangkan, sembilan konsonan lain seperti D, R, B, J, C, K, T, P, H, dan lima konsonan ganda seperti G, T, P, F, dan C adalah bentuk modifikasi dari konsonan dasar. Huruf G Dalam bahasa Indonesia pelafalannya seperti huruf G Huruf N Dalam bahasa Indonesia pelafalannya seperti huruf N Huruf M Dalam bahasa Indonesia pelafalannya seperti huruf M Huruf Ser Dalam bahasa Indonesia pelafalannya seperti huruf S Huruf Ong Dalam bahasa Indonesia pelafalannya seperti huruf Ong Huruf D Dalam bahasa Indonesia pelafalannya seperti huruf G Huruf R Dalam bahasa Indonesia pelafalannya seperti huruf R Huruf B Dalam bahasa Indonesia pelafalannya seperti huruf B Huruf J Dalam bahasa Indonesia pelafalannya seperti huruf J Huruf C Dalam bahasa Indonesia, pelafalannya seperti huruf C Huruf ke Dalam bahasa Indonesia, pelafalannya seperti huruf K Huruf te Dalam bahasa Indonesia, pelafalannya seperti huruf T Huruf pe Dalam bahasa Indonesia, pelafalannya seperti huruf P Huruf he Dalam bahasa Indonesia, pelafalannya seperti huruf H Bagaimana? Mudah bukan? Tentu saja mudah Tetapi, huruf konsonan tentu tidak akan memilih bunyi tanpa adanya huruf vokal Dan sekali mening, kalau itu langsung saja kita mengetahui penjelasan berikut ini Baik, pertama-tama Anda harus tahu dasar pembentukan vokal dalam hangel Vokal hangel terdiri atas tiga unsur, yaitu matahari, bumi, dan manusia Vokal dasar terdiri atas A, O, O, U, E, dan I Perlu diingat, vokal dalam hangel tidak dapat berdiri sendiri, sehingga perlu ditambahkan akara L di bagian depannya Mari kita cari tahu lebih lanjut mengenai vokal-vokal dalam hangel A, O, 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 U, 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 I, Ya, Yo, Yo, Mu, E, U, 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 U W W Huruf vokal seperti A, O, I, E, E, Ya, Yo, Ye, dan Ye Ditulis di samping kanan konsonan Sedangkan vokal seperti O, U, Yo, Yu, dan E Dapat ditulis di bawah huruf konsonan Selain itu, vokal gabungan seperti Wa, Wo, Wi, E, I, We, We, dan We Ditulis di bawah dan di samping kanan konsonan mengikuti aturan yang sudah dijelaskan sebelumnya Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa huruf konsonan dapat diletakkan di samping kiri, di atas, dan di bawah huruf vokal Cara menulis suku kata terdiri dari konsonan vokal bersebelahan seperti contoh dalam suku kata GA Kemudian ada konsonan vokal atas-bawah seperti contoh suku kata BU Kemudian suku kata konsonan vokal bersebelahan dengan konsonan di bagian bawah seperti contoh suku kata HAN Dan konsonan vokal konsonan ke bawah seperti contoh suku kata MUL Bagaimana? Menulis hangel? Mudah bukan? Selamat! Anda berbentang membaca dan menulis hangel Sekarang Anda bahkan dapat menuliskan nama Anda dengan menggunakan hangel Semoga yang punya bermanfaat Jika berkaji, beli nanti ias keinggu Ini ias semina Kamu salam nita Hanyang ikheseo Selamat menikmati